Bulan Ramadan, bulan berbagi terlebih jelang hari raya. Saling kirim parsel berisi makanan dan minuman kesukaan selalu menjadi hadiah favorit di Idul Fitri. Namun, ada ide berbeda untuk membuat berbagi di hari raya semakin berarti, termasuk untuk berbagi THR. Lalu seperti apa? Syafi Nasnasyar mengajak Anda melihat ide unik parsel lebaran tahun ini. Jelang lebaran, waktunya berbagi. Biar makin spesial, berkirim parsel atau hamper cantik selalu menjadi tradisi di hari raya Idul Fitri. Kita bisa memberi makanan dan minuman kesukaan saudara atau keramat. Oh, ini harus dipakai ya? Ini berapa kita pakai apron ini? Biar baju kita lebih bersih. Tapi, kalau Anda bosan dengan yang itu-itu saja, kiriman satu ini bisa menjadi ide unik. Kalau lebaran kan identik kayak THR nggak sih? THR. Itu pasti unik deh, kayaknya kalau coba buket uang. Buket uang, oke. Jadi kita pakai uang asli atau gimana nih? Ini kita pakai uang asli. Yap. Bagi-bagi THR dalam bentuk handbuke cantik berisi uang bisa menjadi pilihan. Uang-uang pecahan disusun menjadi tangkai demi tangkai pengganti bunga. Jumlah uang tentu bisa Anda sesuaikan. Oke. Agar handbuke lebih cantik, pilihlah hiasan dedaunan dan pita berwarna. Penerima kiriman THR handbuke ini dijamin akan sangat senang. Jadi inspirasi Anda untuk mencari referensi handpress ataupun handbuke pada saat lebaran. Jadi, begitu-begitu saja. Jika tangan Anda kurang terampil, jangan khawatir. Manfaatkanlah jasa pembuatan parsel atau handbuke yang marak hadir jelang hari raya. Harga yang dibanderol untuk parsel, hampers, hingga handbuke beragam. Mulai dari Rp150.000 hingga Rp2.000.000an, tergantung isi dan model kemasan. Dari Jakarta, Syafina Sasyar, Yusuf Febiola, INEWS melaporkan.